Jalan Panjang Transformasi Refleksi 57 Tahun Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Watan Ditulis oleh Muhammad Alwi Parhanuddin Ketua Umum Pimpus Himah NW Transformasi Juang Untuk Indonesia Maju Itulah Moto Himah NW hari ini Moto itu tercetus setelah saya berdiskusi panjang dengan dua senior saya Profesor Fahru Rozi Jempong dan Abdul Ghaffar Maben Tersusunlah diktum sederhana yang merepresentasikan free will ke Himahan Diformalkan dalam renstra Himah NW 2021-2025 dan dikukuhkan di arena Hadi Himah NW ke-55 silam Transformasi Juang menggambarkan keinginan kita untuk berbenah Melakukan pembaharuan di semua lini terutama sekali paradigma dan aksi kita menatap masa depan Meminjam istilah Giddens Terdapat Obsolence Keusangan Paradigma yang mengekang cara pandang dan perilaku membentuk rutinitas yang berkepanjangan menyeret kita jauh dari nilai-nilai relevansi zaman Cara pandang dan perilaku itu sayangnya begitu melekat dan membudaya sehingga terasa sensitif jika diinterupsi Para korban obsotelenes akan cepat marah dan mengamuk Namun mereka yang tetap berada dalam paradigma usang seperti kata Hegel tidak akan mencapai aktualitas berlama-lama dalam abstraksi dan cahaya mereka mati Kita butuh derutinisasi memperbaharui atau meninggalkan apa-apa yang telah usang sembari menyambut moderatisme dan keterbukaan Transformasi adalah jalan menuju organisasi yang terbuka Namun kita menyadari bahwa transformasi tidak semudah membalikan telapak tangan Maka sebelum memulai kita dapat mempersiapkan diri dengan tiga prakondisi Pertama, bersungguh-sungguh menjadikan Himah Enway sebagai public spare Suatu spare di mana setiap orang setara dari sisi kemanusiaan Setiap orang berhak berpendapat berhak dihargai berhak didengar Maka feudalisme senioritas seharusnya menjadi masa lalu Jikapun tidak bisa dihindari cukuplah sebagai dimensi etik yang menjadi rule dan esensi berinteraksi Dengan demikian Symbolic power hingga Symbolic capital dapat dipegang siapa saja menggelinding dalam arena intelektualitas tidak dimonopoli oleh kalangan tertentu semata Kedua, bersungguh-sungguh memosisikan kembali Himah Enway sebagai salah satu social entity dari realitas kebangsaan dan realitas keislaman Dengan menyadari diri sebagai entitas itu kita tidak menjadi eksklusif dan arogan Kita menyadari Enway adalah alat bukan tujuan Dengan demikian tidak ada disorientasi menghabiskan waktu dengan persoalan-persoalan mikro konflik-konflik yang tidak perlu kepentingan-kepentingan individual Ketiga, bersungguh-sungguh mengarahkan Himah Enway sebagai medium kontribusi Indoktrinasi telah usai Romantisisme telah selesai Kita tidak bisa menjadi Zoe meminjam istilah agamben manusia yang telanjang dari pernak-pernik kemajuan Kaderisasi bukan untuk membentuk pejuang-pejuang status quo Himah Enway memiliki kapasitas diskursif untuk mendefinisikan keadaan dan melakukan pembaharuan Transformasi juang Dengan demikian merupakan cara melewati batas-batas praktikal konstiousness dalam berorganisasi Kita mungkin jarang bertanya tentang rutinitas seolah-olah semuanya berada dalam taken for granted knowledge Semua telah dibenarkan Semua telah diandaikan Namun ketika rutinitas tersebut justru melahirkan stagnasi Kita mempunyai naluri instrospeksi dan mawas diri Reflektive monitoring of conduct yang lebih kuat dari asumsi-asumsi tentang kemapanan Bagaimana transformasi dijalankan? Transformasi juang memiliki empat substansi Pertama, pembaharuan paradigma Suatu resources yang membentuk mindset Kita tidak mempertanyakan Islam Aswaja sebagai akidah dan ideologi Kita tidak pula sedang mempertanyakan prinsip samina wa adhana dan trilogi perjuangan sebagai nilai-nilai Kita ingin memperbaharui cara memahaminya cara mengaktualisasikannya agar selaras dengan nafas zaman Akidah, ideologi dan nilai-nilai selalu normatif Mungkin cara memahaminya yang salah Dengan memperbaiki cara memahami kita dapat mencegah lahirnya sikap eksklusif fanatik buta dan terjebak pada lingkaran tradisional Kedua, pembaharuan sistem Suatu tatanan yang mengatur laju gerak organisasi Himah NW telah melewati beberapa tahun setelah lahirnya perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga peraturan-peraturan organisasi hingga sistem kaderisasi Beberapa tahun itu mungkin bukan waktu yang cukup tetapi kita dapat mengatakan sudah saatnya menunggu hasil Kita tentu tidak menginginkan hasil yang stagnan Sebab menggambarkan dua kemungkinan sistem yang tak kunjung kontekstual atau keseriusan kita yang tak kunjung maksimal Ketiga, pembaharuan perilaku Kita sedang berjuang untuk membangun perilaku rasional dan terbuka Kuncinya adalah wawasan Semakin luas wawasan semakin ideal perilaku Orang menyebutnya, jam terbang Kita ingin membentuk perilaku yang kuat dan stabil Tidak gampang tersulut, selalu terbuka dan responsif dengan dialektika zaman Namun sekali lagi, kuncinya adalah wawasan Sementara wawasan tidak dapat diluaskan dengan bermalas-malasan Atau seduse dan menangisi keadaan Atau marah-marah dengan kreasi orang Wawasan dibentuk dengan ilmu pengetahuan luasnya pergaulan, rutinnya kolaborasi, konkretnya visi ke depan Keempat, pembaharuan kultur Pada dasarnya, kultur akan berubah seiring dengan transformasi paradigma Sistem dan kualitas perilaku personal Sebab dimensi-dimensi itulah yang menjadi dasar terwujudnya suatu kultur dalam setiap organisasi Dengan demikian, perubahan kultur adalah wajah transformasi kita Kultur yang baik akan selalu membawa komunitas ke arah yang lebih progresif Ia menggambarkan citra dan identitas Dan substansi kultur yang hendak kita tuju tidak lain adalah Moderatisme dan keterbukaan Kita menyadari bahwa jalan transformasi masih panjang Berbenah di dalam kondisi nyaman terkadang akan dianggap resistensi Harapan besar kepada seluruh pimpinan Himah NW mulai dari tingkat komisariat Hingga pusat untuk terus mengawal dan mengembangkan agenda-agenda transformatif secara berkelanjutan Meminjam kata Profesor Fahru Rozi, siapa lagi jika bukan kita Akhirnya, saya atas nama seluruh mahasiswa Nahdlatul Watan mengucapkan selamat hari jadi ke-57 Himah NW Pokoknya NW, pokok NW Iman dan Takwa Transformasi juang untuk Indonesia maju Himah NW jayalah selamanya Mataram, 5 Juni 2023 Penulis, Timpus Himah NW Penulis, Timpus Himah NW Penulis, Timpus Himah NW